Ada beberapa hadis yang menyampaikan cerita tentang orang yang ketika di dunia dia menjadi ahli ibadah Tetapi di akhirat dia menjadi orang yang ahli neraka Sebagiannya satu hadis dari Imam Bukhari yang diriwatkan dalam hadis muslim Diriwatkan juga oleh Nasai, singkatnya Rasulullah menyampaikan bahwa nanti di akhirat akan ada tiga golongan manusia yang menghadap Allah Yang pertama orang menghadap Allah dengan membawa sholatnya, dia membanggakan sholatnya, dia membanggakan ibadahnya Lalu Allah tanya, apa yang engkau bawa untuk menghadapku? Orang ini menjawab, saya membawa sholatku ya Allah, saya tidak pernah meninggalkan sholatku Maka surgalah pastinya tempatku wahai Allah Maka Allah menjawab, tidak saya lebih tahu apa yang ada di dalam hatimu bahwa engkau sholat, engkau melakukan ibadah Hanya satu hal yang engkau inginkan agar supaya engkau disebut orang yang sholat Makan rakalah tempat Yang kedua, ada orang yang menghadap Allah dengan membawa amalnya Beliau ahli Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu mengajarkan Al-Quran Maka ditanya oleh Allah, apa yang engkau bawa Ketika engkau menghadapku Wahai Allah, aku adalah orang yang ahli amal Aku selalu membaca Al-Quran Aku selalu mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia Tetapi jawab Allah Wahai Fulan, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu bahwa engkau melakukan semua itu hanya satu yang engkau inginkan Agar engkau disebut sebagai orang yang sholat Agar engkau disebut menjadi orang yang ahli ibadah Makan rakalah tempatmu Dan yang ketiga, yang terakhir Ada orang yang ketika di dunia Dia berjihad, berperang di jalan Allah Ketika menghadap Allah dan ditanya Allah, apa yang engkau bawa Wahai Allah, aku selalu terdepan di saat perang Melawan musuh-musuhmu Aku tidak pernah mempedulikan nyawaku Maka pantaslah aku disebut sebagai seorang mujahid Maka Allah berfirman dan menjawab Wahai Fulan, aku tahu apa yang ada di dalam hatimu Engkau berperang di jalan Allah terdepan saat perang Hanya engkau ingin disebut sebagai pejuang Hanya ingin disebut sebagai mujahid Maka nerakalah tempatmu Terima kasih telah menonton!